assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ngatini channel dalam masakan sederhana teman-teman hari ini saya mau bikin kolak biji salak dari ubi kuning ya teman-teman biasa membuat biji salakan pakai ubi oren atau ubi ungu tapi adanya ubi kuning dan ini ubi ini tidak banyak kandungan airnya ya teman-teman dan berserat yuk langsung aja simak videonya sampai selesai di sini saya sudah siapkan ada 300 gram ubi kuning seperti ini ya teman-teman dan ini sudah saya kukus kemudian saya akan haluskan menggunakan alat tumbuk seperti ini untuk teman-teman disesuaikan yang ada di rumah teman-teman ya boleh menggunakan gelas garpu maupun eh botol sirup atau juga menggunakan alat tumbuk untuk yang lainnya ya teman-teman yang penting bisa menghaluskan ubi tersebut saya siapkan di sini ada tepung tapioka atau tepung sagu ini sebanyak 300 gram dan saya akan gunakan secukupnya aja ya teman-teman karena ini tidak banyak mengandung air atau kandungan airnya sedikit mungkin penggunaan tepung tapioka nya juga tidak banyak ya teman-teman saya tambahkan disini vanili bubuk sepucuk sendok teh kemudian saya tambahkan gula pasir ini sekitar 1 sendok teh ya teman-teman karena ini ubinya tidak terlalu manis kemudian ada vanili bubuk sepucuk sendok teh saya lanjut ulenin ya teman-teman sampai kalis dan sampai bisa dibentuk bubuk saja ya teman-teman nah kurang lebih seperti ini ini sudah kalis langsung disini saya akan bentuk bulet-bulet ya teman-teman untuk teman-teman bisa bulet-bulet bisa juga dibentuk panjang kemudian dipotong-potong juga cantik ya teman-teman ini seperti ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mohon dukungannya berupa like, komen, subscribe serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman nah seperti ini untuk teman-teman ukurannya bebas ya ini sudah selesai menjadi sebanyak ini ya teman-teman kemudian disini saya sudah siapkan ada tiga buah gula merah ini kurang lebih 200 gram ya teman-teman yang sudah saya iris seperti ini nah jadinya segini dan saya akan tambahkan disini air sebanyak 200 ml ya teman-teman kemudian satu simpul daun pandan kemudian saya akan tambahkan tiga sendok makan gula pasir ya teman-teman disini sudah juga saya siapkan air 500 ml untuk merebus biji salaknya ya teman-teman dan satu simpul daun pandan nah ini gulanya belum mendidih saya akan aduk-aduk rebusan biji salaknya supaya tidak ada yang lengket di dasar panci ya teman-teman nah itu seperti itu ini gulanya sudah mendidih kemudian saya akan saring sekaligus masukkan ke dalam rebusan biji salak ini ya teman-teman itu warnanya kuning ya teman-teman bukan oren saya larutkan tiga sendok makan tepung tapioca dan saya akan masukkan langsung ke rebusan biji salak supaya nanti teksturnya menjadi kental ya teman-teman karena biasanya kolak biji salak itu kental bukan encer ya teman-teman jadi lucu ya teman-teman warnanya kuning saya tambahkan ini setengah sendok teh garam saya akan masak sampai matang ya teman-teman saya akan masak disini 100 ml air setengah sendok teh garam 1 simpul daun pandan dan 1 bungkus santan instan seberat 65 ml saya akan masak sampai matang sampai mendidih saya tambahkan 1 sendok makan larutan tepung tapioca nah ini sudah matang semuanya dengan WKN salak-salak sudah cara masak kolak biji salak ubi kuning ya teman-teman bukan ubi oren ubi kuning terimakasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah saya tuangkan disini saus santannya ya teman-teman itu tampilannya juga cantik sudah pasti rasanya juga enak teksturnya juga kenyal ya teman-teman serta lembut nah itu ya teman-teman ini cocok sekali untuk hidangan buka puasa cocok sekali juga untuk teman ngopi teman ngeteh bersama keluarga tercinta ya teman-teman rasanya enak kenyal tidak kalah dengan ubi oren sekali lagi terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh